halo 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 manusia-manusia pada sehat ya Alhamdulillah kalau sehat selalu eh balik lagi bersama SKR Singkos gua akan coba ungkap dalam pertemuan ini untuk ninja ada dua tak ya jadi ini kenal pot dari ngebul biar nggak ngebul kayaknya musti ganti apa ya brew tulis dong di kolom komentar si ninja ini kenal potnya ngebul brew jadi biar nggak ngebul brew tulis ya di kolom komentar mesti diapain apa sekiran klepnya bocor atau gimana brew Oke keadaan seperti ini brew sudah dapet motong ya Sorry gua nggak copotin dari motornya dari awalnya ambil videonya yang jelas gua rasa sih nyopot dari motornya mah semua bisa ya cukup menggunakan beberapa kunci bisa juga pakai tang atau pakai obeng nyopotnya ya kalau bisa atau pakai gigi ya eh di depan sudah gua potong seperti ini bro eh nggak gua liatin motongnya ya mudah-mudahan pada bisalah motong potong mah Oke di belakang juga gue potong brew Nah di sini ada dudukan bekas standar 2 jadi gua udah copot ya udah gue gerinda dan di bagian sini gua bergerinda ya di bagian lasan pabriknya jadi nanti saat pengecat pengelasan lagi rapih lagi gitu bro nah ini jenisnya dua tak ini tutup tameng ya tutup tameng dimana di daerah sini ada tamengnya ya buat pelindung dan itu selensernya Oke gua nggak ngungkap masalah selensernya brew kita ungkap masalah tabungnya aja perutnya dimana wanita hamil juga suka ada di perut ya enggak ada yang di gila di perut ya brew nah ini perut tapi ini bukan wanita ya yang sering kaum laki-laki hamilin jadi ini perut kenal pot ninja 152 tak Nah gua akan ungkap bagaimana kita dalemannya disaksikan aja tapi sebelum gua lanjut gua minta kawan-kawan dengan ikhlas dan dengar Rido ya silakan sobrek nyalakan loncengnya biar kalian bisa mendapatkan berita lainnya setiap hari dari SKR racingnya Oke yang mau berkunjung silahkan bisa berkunjung ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau takut nyasar nanti di WA ya di 08 15 13 94 3798 kalau gua ngomong kecepatan bisa cek deskripsi ya brew cek deskripsinya brew gua minta semua kawan-kawan ayo komentar biar penonton yang lain mungkin gua ada sedikit kekurangan atau pengetahuan gua apa ilmu gua ya kurang jadi gua cek daripada gua bertapa lagi kalian alangkah baiknya berbagi dengan penonton SKR yang lainnya ya Oke sampai disini aja nanti kita sambung tahun besok enggak lah kita lanjut ya Oke yuk dilanjut udah disobrek ya Oke keadaan seperti ini ya udah disobrek gua siapin lasan-lasan disiapin Oke brew selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapin selamat menikmati 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 hasilnya ini original banget bro mesinnya masih mulus banget ini oke ini tabungnya udah dicat hitam lagi kayak gini bro kondisinya mesinnya mulus banget bro tahun berapa bos 2004 jelas eh dan bos moternya masih mulus banget ini oke kawan-kawan yang mau datang silahkan ya ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang cek lokasi aja atau bisa PAWA ya nanti di share lock di 08-15-13-94-3798 eh gua hanya bisa menampilkan apa adanya seperti itu mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi atau sebuah video yang bisa membawa anda buat ngoprek-ngoprek kenal pot ya atau kita sama-sama bareng-bareng belajar breo gua hanya bisa membuat seperti itu jika ada temen-temen atau netizen yang lain yang lebih hebat atau lebih ini jadi bisa silahkan berbagi dengan penonton yang lain ya tulis sesuatu di kolom komentar oke breo karena ini hari Jumat gua mau Jumatan gua cabut pamit undur dulu ya oke ninja 150 sudah selesai dan hasilnya seperti itu kurang lebihnya gua minta maaf apabila ada kata-kata atau ada perbuatan atau kata-kata gua yang menyinggung perasaan kalau suka silahkan like gak suka silahkan share ya yang masih gak senang silahkan komen cacimaki lagi gua di kolom komentar oke yuk kita saling cacimaki di kolom komentar oke dari SKR Racing Ecos ciao